Ketahuilah, bahwasannya, Rasulullah s.a.w. diwahyukan oleh Allah s.a.w. di dalam Al-Quran, innamal mu'minunah, ikhwah, mu'minin, satu sama lain, mereka saling bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah s.w.t. di dalam Al-Quran. Seandainya ada satu anak, dia ribut satu sama lain, Tahu-tahu abahnya bilang, sudah, jangan saling ribut, lupakan semuanya. Demi ayahnya, yaudahlah, kita akur, lupakan perbedaan kita. Ini sekarang Rasulullah s.a.w. Ngajarkan kepada kita untuk tidak saling berselisih satu sama lain. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki satu sama lain. Mau dikemanakan hadisnya Nabi Muhammad s.a.w. Allah s.a.w. berfirman, Jangan kalian saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Jangan saling berselisih, nanti kalian akan gagal. Kita baca managib guru-guru kita, ulama kita. Ulama kita. As-Syeikh Khalil Bangkalan, Adakah di managibnya beliau ngegosipin orang, Ngatain orang, mencaci maki orang? Tidak ada. Dalam managib, Sunan Ampel, Adakah disebut Sunan Ampel mencaci maki orang, Gosipin orang, memprovokasi orang? Tidak ada. Dalam managib, Riwayat hidup, As-Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki, Yusayid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Yusayid Abbas, Adakah mereka ini tukang gosip orang? Wah ini tukang gosip, tukang maki, tukang caci. Adakah? Dalam managibnya Syekh Ismail, Adakah mereka tukang maki, tukang caci, tukang gosip? Tidak ada. Begitu juga di dalam managib, Para ulama-ulama yang lain, Managibnya Qai Hamid, Dan juga para ulama lainnya, Mereka persis seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam al-Allam al-Arif billah al-Habib Abdullah bin Hussein bel-Fagih. Al-Imam Abdullah bin Hussein bel-Fagih, Beliau bilang, Wafatani min khiyarin nas, Kam rajulin ma faragadzikratu lal-umri wal-kutubah. Saya kehilangan manusia-manusia agung, manusia mulia. Siapa gerangan mereka? Orang-orang yang seumur hidupnya, Tidak pernah terpisahkan dari zikir, dari ilmu, dari kitab. Itu kerjaannya mereka. Kerjaannya bukan gosip. Sibuk dengan ilmu, dengan zikir, dengan kitab. Radhiallahu anhu wa'arubahum. Di antara ulama kita, Para masyikhan yang terdahulu, Ampe tidak tahu nilai mata uang, Dia tidak tahu. Yang tidak tahu alamat rumahnya sendiri, Nomor telepon rumahnya berapa, Dia tidak tahu. Masyukur, sibuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara guru kita, Bahkan tidak tahu nama presidennya sendiri. Guru kami, Al-Habib Ali al-Masyur, Rahimahullah bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Presiden datang ke tempatnya, Yang kita hormati, Bapak Presiden, Terbolak balik namanya. Sampai dia tanya, Pak, siapa nama ini? Dia tanya, Tidak tahu, tidak hafal. Sampai sedemikian rupanya. Kenapa? Tapi tanya, Khilaf para ulama, Khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli, Khilaf antara Nawawi dan Rafi'i, Khilaf antara para ulama ini, Khilaf yang ada dalam bab ini, Dalam masalah ini, Dia bakal sebutkan semuanya. Dengan detail. Tapi dia tanya tentang dunia, Apakah mereka bodoh, Masa bodoh dengan hal tersebut? Lah, mereka cerdas. Mereka tidak membiarkan kotoran, Meracuni hati mereka dan pikiran mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.